Pertandingan semifinal antara Chelsea melawan Barcelona yang dihelat pada tanggal 7 Mei 2009 lalu merupakan salah satu pertandingan yang paling mengundang perdebatan. Kepemimpinan wasit asal Norwegia, Tom Henning Ofrebo, dipertanyakan dan menjadi sorotan kala itu. Skor imbang 0-0 mewarnai pertemuan kedua tim pada lag pertama yang dilangsungkan di markas Barcelona. Hal inilah yang membuat Didier Drogba dan kawan-kawan tampil agresif di lag kedua karena mereka bermain di kandang sendiri. Hasilnya pun tidak buruk, gelandang London biru Michael Essien sudah bisa mencetak gol di menit ke-9. Victor Valdes yang berdiri di bawah Mister Gawang tidak kuasa menahan tendangan keras gelandang Chelsea asal Ghana tersebut. Namun, drama justru terjadi di penghujung laga. Andres Iniesta yang berdiri bebas berhasil dengan mudah mampu menceploskan bola di menit ke-93. Papan skor kemudian berubah menjadi 1-1. Dengan hasil keunggulan gol tandang itu, Barcelona berhak lolos ke partai final dan bertemu dengan Manchester United. Namun, tidak hanya gol di menit-menit akhir saja yang menjadi pemanis pada partai itu. Kepemimpinan Tom Ofrebo juga menjadi pemanis dan mengundang perdebatan. Bagaimana tidak, sepanjang pertandingan para pemain Chelsea beberapa kali mengajukan protes kepada wasit asal Norwegia itu. Tujuannya, yaitu meminta penalti atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Barca. Mulai dari handsball yang dilakukan oleh Iniesta dan Pique, ataupun Didier Drogba yang berkali-kali dijatuhkan di kotak terlarang. Namun, Chelsea tak juga mendapatkan tendangan penalti. Hal itulah yang membuat Michael Balak dan Didier Drogba masih saja mengejar wasit sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Mereka hendak meminta kejelasan soal banyaknya keputusan wasit yang sangat merugikan Kubu The Blues. Didier Drogba terlihat sangat kecewa. Ia lantas menjadi sangat emosional dengan keputusan wasit. Usai pertandingan, striker Chelsea tersebut mendatangi dan mendesak wasit dengan makiannya. Entah apa yang terlontar dari mulut Drogba pada sang pengadil, namun yang jelas ia terlihat sangat emosional, sementara mulutnya tidak berhenti bergerak melontarkan kata-kata sambil terus menunjuk wajah wasit berkepala pelontos tersebut. Bahkan, kartu kuning yang sempat dikeluarkan oleh wasit tak kunjung membuatnya berhenti melancarkan protes. Stewart dan juga manajer Chelsea saat itu, Gus Hiding, sampai harus turun tangan untuk menenangkan Drogba. Bahkan, Drogba menghampiri kamera TV dan mengucapkan wasit memalukan dengan ekspresi meledak-ledak. Drogba merasa kecewa karena dia merasa berhak mendapatkan penalti. Selain itu, dua handsball pemain lawan juga tidak diakui oleh wasit. Sedangkan Barcelona berhasil maju ke final berkat gol Andres Iniesta saat injury time. Meski demikian, sikap Drogba tersebut dianggap terlalu berlebihan. Ia seharusnya bisa menjawab semua itu dengan ketajamannya mencetak gol setelah banyak peluang yang terbuang percuma. Ia bahkan beberapa kali terjatuh di depan gawang Barcelona sambil bereaksi berlebihan. Usai pertandingan lag kedua semifinal Liga Champions 2008-2009 tersebut, Ofrebo dicap sebagai wasit terburuk. Hidupnya pun berubah drastis. Karirnya sebagai seorang pengadil lapangan yang sudah ia rintis sejak tahun 1992 bisa dibilang langsung berakhir tragis. Ancaman pembunuhan ditujukan berulang kali kepada dirinya. Bahkan, sampai ada sebuah grup Facebook yang dinamai Kill Tom Henning Ofrebo. Hinaan saya dapatkan. Saya juga mendapatkan tiga atau empat surel dalam satu tahun. Seusai laga itu, Ofrebo memang langsung merasakan dampak buruk dari keputusannya. Ia bahkan sampai harus berganti penginapan karena muncul isu penginapan yang sebelumnya ia tinggali sudah dikepung oleh sejumlah pendukung Chelsea. Karirnya sebagai seorang wasit sebenarnya bisa dibilang hancur gara-gara laga tersebut. Ia memang baru pensiun menjadi wasit empat tahun setelah laga Chelsea melawan Barcelona. Akan tetapi, setelah insiden itu ia tak lagi dipercaya oleh UFA dan FIFA pada laga-laga besar. Ofrebo juga tak lagi dipilih menjadi wasit laga FIFA. Hal itu menjadi kemunduran baginya karena pada musim 2008-2009, ia memimpin pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2010 sebanyak tiga kali. Akan tetapi karena keputusan kontroversialnya itu, ia tidak terpilih ke Piala Dunia di mana itu menjadi puncak kegagalannya. Sebelum insiden tersebut, Ofrebo sebenarnya merupakan salah satu wasit terbaik di Norwegia. Ia tercatat enam kali meraih gelar wasit terbaik Norwegia. Tiga di antaranya, bahkan ia raih secara beruntun. Musim 2010-2011 menjadi musim terakhirnya memimpin pertandingan di devisi teratas Norwegia. Bahkan, pada musim berikutnya ia turun derajat ke devisi 2, itu pun hanya dua laga per musim. Partai terakhir yang ia pimpin juga merupakan laga devisi 2 Norwegia. Pertandingan tersebut adalah pertandingan antara Folo FK melawan Kristiansund BK pada musim 2012-2013. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.